Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini 24 Maret 2024 merupakan Minggu Palma mengenangkan Sengsara Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Justyna Kurniawati, Kisah Sengsara Tuhan Kita Yesus Kristus oleh Mary Melinda, Sicilia Ira, dan Inocentius Henry. Masmur dilantunkan oleh Lucia Andri, Lagu Yerusalem Lihatlah Rajamu oleh Maria Paula, Marissa Monique, Giacinta Fabiola, Marcelio Adrian Aridewo, dan Benediktus Joshua, Lagu Marilah Kita Merenungkan oleh Maria Cornelia, dan Renungan Ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat memasuki Pekan Suci, Marilah Kita Ikuti dan Renungkan Misteri Sengsara Kristus Tuhan Kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja Jemaah. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Raja-Mu. Hosana terpujilah, Kristus Raja-Maharjaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Raja-Mu. Hosana terpujilah, Kristus Raja-Maharjaya. Hosana terpujilah, Kristus Raja-Maharjaya. Lihatlah, Kristus Tuhan-Mu, dialah perebus-Mu. Duka hati terhibur, ia celah terlehur. Lihatlah, Kristus Tuhan-Mu, dialah perebus-Mu. Duka hati terhibur, ia celah terlehur. Maka engkau selalu bersyukur, Tuhan-Mu. Duka hati terhibur, ia celah terlehur. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Raja-Mu. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Raja-Mu. Yerusalem, lihatlah Raja-Mu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabdamu, sehingga sabdamu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya Bap 50 ayat 4-7 Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasi, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyemujikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku menegukan hatiku seperti tegunya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Alhamdulillah 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 Tidak ketinggalkan aku, semua yang melihat aku mengolak-olak. Mereka mencipirkan pipir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, Ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya, bukankah Allah berkenan kepadanya. Allah ku, ya Allah ku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerup muni aku, kerombolan pencahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapatku hitu. Allah ku, ya Allah ku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaian ku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allah ku, ya Allah ku, mengapa kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Dan memuji-muji engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, ujilah dia. Hai segenap anak cucu Yaakub, muliakanlah dia. Hai segenap anak cucu Israel. Allah ku, ya Allah ku, mengapa kau tinggalkan aku? Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi, bab 2, ayat 6 sampai dengan 11. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapak, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus Tuhan. Kristus sudah taat bagi kita, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan. Yesus Kristus, Raja Sakti, pengumuman aman dan suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat serta para anggota mahkamah agama lainnya mengadakan pertemuan. Kemudian mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, Engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri yang mengatakannya. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya lagi kepada Yesus, Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, Sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang hukuman menurut permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini? Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, Kalau begitu, apakah yang harus ku perbuat dengan orang yang kamu sebut Raja orang Yahudi ini? Mereka berteriak, Salibkan dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, Salibkan dia! Karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, Sedangkan Yesus dicambuknya, Lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke halaman istana, Yang adalah kediaman gubernur, Dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan mantel ungu kepada Yesus, Menganyam sebuah makota duri, Dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, Katanya, Salam Hai Raja Orang Yahudi! Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, Meludahinya, Dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, Mereka menanggalkan mantel ungu yang dipakainya, Dan mengenakan lagi pakaiannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, Lewatlah seorang yang bernama Simon Orang Kirene, Ayah Alexander dan Rufus, Yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgotha, Yang berarti tempat tengkora. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, Tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, Lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya, Untuk menentukan bagian masing-masing. Pada pukul sembilan pagi, Mereka menyalibkan Yesus. Alasan mengapa ia dihukum, Disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ. Raja Orang Yahudi Bersama-sama dengan Yesus, Disalibkan dua orang penyamun, Seorang di sebelah kanannya, Dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian, Digenapi nas alkitab yang berbunyi, Ia akan terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, Dan sambil menggelengkan kepala, Mereka berkata, Hai, engkau yang mau meruntuhkan bait suci, Dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari, Turunlah dari salib itu, Dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala, Bersama-sama ahli-ahli Taurat, Mengolok-olokkan Yesus di antara mereka sendiri. Dan mereka saling berkata, Orang lain ia selamatkan, Tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu, Turun dari salib itu sekarang, Supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, Mencelahnya juga. Pada pukul dua belas, Kegelapan meliputi seluruh daerah itu, Dan berlangsung sampai pukul tiga. Pada pukul tiga, Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Yang artinya, Allahku, Allahku, Mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, Beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. Kemudian bergegaslah seorang, Dan mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, Lalu menancapkannya pada sebatang bulu, Dan memberi Yesus minum, Seraya berkata, Baiklah kita tunggu, Dan melihat, Apakah Elia datang untuk menurunkan dia? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, Dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika itu, Tirai bait suci terkoyak menjadi dua, Dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihatnya, Menghembuskan nafas terakhir seperti itu. Berkatalah ia, Sungguh, Orang ini putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memikul kelemahan kita. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, Hari ini merupakan hari Minggu Palma, Dalam pekan Prapaska. Hari Raya Minggu Palma ini, Merupakan hari di mana kita merenungkan sengsara Tuhan. Yesaya dalam bacaan pertama memaparkan identitas sang hamba. Demi melaksanakan panggilannya, Ia menundukkan diri menjadi murid Tuhan. Lidah dapat berarti bahasa, Atau dapat pula berarti kemampuan berbicara. Dikaruniai lidah seorang murid, Berarti diajar untuk mengatakan apa yang dengar dari Tuhan. Dengan demikian dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Namun maknanya ternyata lebih dalam lagi. Kata-kata sang hamba harus juga menegaskan dan menggaris bawahi kata-kata Tuhan yang mengampuni dan menyelamatkan. Itu yang Tuhan harapkan dari hambanya. Sebab itu, setiap pagi Tuhan membukakan dan menajamkan pendengarannya. Segenap kehidupan sang hamba harus diserahkan untuk meneruskan firman Tuhan yang ia dengar. Berserah berarti juga tetap taat dan setia meski orang lain menolak pemberitaannya. Syukur kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan menjadi pembela sang hamba. Selanjutnya dalam Injil kita melihat seorang wanita yang tidak termasuk 12 murid telah menunjukkan penghormatan tertinggi kepada Yesus. Tetapi Judas malah melakukan hal sebaliknya. Judas menghanati Yesus. Ia menjalin persepakatan dengan para pemimpin agama Yahudi yang ingin menangkap Yesus dengan imbalan sejumlah uang. Apakah Yesus mengetahui permufakatan gaji itu? Ya. Saat perjamuan malam yang dilakukan bersama murid-muridnya, Yesus menyatakan hal itu. Tentu saja para murid terkejut dan menanyakan apakah mereka adalah orang yang dimaksud. Tampaknya mereka tidak yakin pada kekuatan iman mereka sendiri. Namun Yesus telah memberikan petunjuk mengenai identitas sepengkhianat itu. Ia adalah seorang dari kedua belas murid. Dan saat itu ia sedang makan bersama mereka. Ada juga petunjuk ketiga. Si pengkhianat menjelupkan roti ke dalam satu mangkuk dengan Yesus. Petunjuk ini memang tidak secara khusus menyatakan siapa orang yang dimaksud. Namun Yesus ingin menekankan bahwa ia adalah orang yang telah menikmati hubungan dan kedekatan dengan Yesus. Ternyata intensitas pertemuan dengan Yesus tidak membuat Judas menjadi murid sejati. Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa pengetahuan, profesi, keangkotaan gereja, kehadiran dalam ibadah, atau aktivitas pelayanan adalah hal yang sia-sia jikalau hati kita tidak bertobat. Menurut Yesus, peneritaan yang akan dia alami memang sudah dinubuatkan sejak zaman dahulu kala. Ini bisa kita lihat dalam kitab Nabi Yesaya bab 53 ayat 12. Walau demikian, Judas tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab atas pengkhianatan terhadap gurunya. Mengapa? Karena ia tidak ditakdirkan untuk melakukan hal itu. Ia sendirilah yang memilih untuk berbuat demikian. Dan memang, Tuhan tidak pernah menakdirkan orang untuk berbuat jahat. Bena merah yang dapat kita tarik dalam dua bacaan ini adalah bahwa Judas telah kehilangan pendengarannya, lidahnya, untuk berbuat kasih sebagai murid Tuhan. Ia malah memilih untuk mengkhianati sang guru dan menjualnya kepada imam-imam kepala dengan beberapa keping uang. Perbuatan kejian dipilih Judas akhirnya menjadi awal peneritaan Kristus. Atas segala hal buruk yang kita pilih itu, jangan pernah menyalahkan Tuhan apabila kita jatuh ke dalam dosa. Walau Tuhan melihat kita, bukan berarti bahwa dia mengizinkan kita melakukannya. Yang penting adalah segeralah bertobat. Dalam perayaan Minggu Palma ini, kita sekaligus mengenangkan sengsara Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus dengan penuh keikhlasan, cinta kasih pada manusia, ia merelakan nyawanya dan menumpahkan darahnya sebagai kurban silih atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus lah yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, sehingga sudah sepantas dan selayaknya lah kita mengasihi dia dengan penuh iman, dengan terus berjuang untuk bertobat dari segala dosa-dosa yang setiap saat kita lakukan. Memang, perjuangan untuk bertobat itu tidaklah mudah. Tetapi Tuhan kita telah menunjukkan bahwa dari ketidakmudahan, kesulitan, dan penderitaan itulah, kita akan menemukan dia yang memikul segala kelemahan kita itu. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita dengan penuh kesadaran telah merenungkan betapa besar kasih Allah kepada kita semua? Sebab Allah telah mengharuniakan putaran yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal? Marilah berdoa. Allah Bapati Tunggal Maha Kudus, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Engkau yang mengharuniakan segala hal yang baik dalam hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami perbuat kesalahan, dampingilah hidup kami, agar merenungkan sengsara Kristus sebagai rahmat cintamu atas hidup kami, manusia yang berdosa ini. Sebab engkau lah Kristus juru selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan roh kudus, ala sepanjang segala masa. Amin. Dalam namun Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Amin. Amin.